di mana pasana sebelah sana sebelah sana dimana sebelah sana oke oke sebelah sana nyari suaranya lah jangan mau kalah sama cowok-cowok itu sebelah sana teriaknya keras mana suara tepuk tangan untuk SMK Kodiko mantap luar biasa oke kebelah tp1 tp2 tp3 tp2 tp3 gak usah aja lah kelas 11 tp12 tiga mana suaranya sudah bisa dimulai ya harusnya nih Pak Didit nyanyi satu lagu banjar Pak Didit nyanyi panggini satu lagu banjar iya kenalah Oke ada adalah punya kini ada pian menyanyi Pak Didit Tebaras kuning nggak apa kakak intalo karuang kan intalo karuan ampar-ampar pisang kak pisang pian eh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi terima kasih atas jawabannya baiklah Bapak Ibu guru semuanya yang yang sama-sama kita hormati Ibu Yuni Winarti SEMM selaku kepala sekolah kita Bapak Dr. Anandes Agus Haris Purwito MM selaku Bapak pembina ya pengawas pembina SMK kita SMK Godeko Singpangpat yang sama-sama kita banggakan seluruh siswa-siswi SMKS Godeko Singpangpat Baiklah anak-anakku yang berbahagia hari ini kegiatan apa apa itu P5 ada yang sudah tahu kalau yang kelas 10 pasti tahu ya P5 itu apa ya singkatannya yang kelas-kelas apa pernah membaca di Google Baiklah P5 itu adalah proyek nah tolong diperhatikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila apa sih proyek penguatan profil P5 yang telah dilaksanakan P5 yang telah dilaksanakan oleh siswa kelas 10 oleh adek kelas Pian ya kita merujuk pada ya pemikiran dari Bapak pendidikan Bapak Kihajar Dewan Tara yang isinya perlunya proyek penguatan profil Pancasila perlulah anak-anak ya taman siswa kita dekatkan hidupnya kepada pri kehidupan rakyat agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya akan tetapi akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyatnya maksudnya bagaimana kita tidak hanya belajar tentang disiplin ilmu akan tetapi kita belajar tentang diluar itu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang dekat dengan kita yang namanya proyek yang namanya proyek itu adalah kegiatan yang menghantarkan ketujuan tersebut yang dilalui dengan proses yang mencari pengetahuan dan menampilkan sebuah ketampilan itu adalah proyek bagaimana dengan kelimanya penguatan profil pelajar Pancasila tolong diperhatikan jadi profil pelajar Pancasila yang pertama berkebinikaan tunggal ika bertakwa kepada Tuhan yang mengesah yang pertama berkepribadian yang baik yang kedua berkebinikaan global yang ketiga bernalar kritis mandiri dan gotong royong jadi siswa-siswi yang melaksanakan P5 kemarin Pian sudah nah yang pertama disana Pian diperhatikan masalah ketuhanannya ketika mengerjakan P5 di dalam kelas ya bagaimana Pian berinteraksi dengan teman di dalam kelas kepribadian mana Pian menyembati kawang bagaimana yang kedua mandiri ya ketika Pian diminta untuk mencari informasi disana ada sifat mandiri Pian yang dikeluarkan akan tetapi Pian tidak mungkin kurang memahami ya kemudian ada gotong royong ibu tanyakan yang siswa kelas 10 yang siswa kelas 10 ketika Pian mengerjakan proyek itu apakah satu orang yang mengerjakan? tidak tidak tetapi bersama sama artinya ketika Pian sudah menerapkan itu ya Pian pulang ke rumah silahkan diterapkan ya bila ada kerja bakti di rumah di lingkungan masyarakat silahkan itu diterapkan kalau sekarang dalam skala kecil bermalar kritisis ya bagaimana dengan budaya yang pian angkat nanti perkelas ya silahkan di pikirkan kedepannya bagaimana seperti itu itu harapan dari kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pian Pancasila berkebindikan global ketika Pian di hari pertama Pian menuliskan identitas diri masing-masing iya atau tidak Pian menuliskan identitas diri masing-masing dengan hobinya kesukaan iya artinya kita kelompok ya harus memahami harus menghormati toleransi yang ada di kelompok kecil masing-masing itu harapan dari P5 ya dan nanti itu akan dikucukkan ketika Pian mengerjakan temanya ya kebetulan di sekolah kita mengambil kearifat lokal ya atau budaya lokal disini ada empat tema ya kalau kakak kelas diperhatikan yang pertama adalah Madi ya budaya lokal Banjar Masih A Kalimantan Selatan yang kedua ya destinasi akan mengunjungi ke pembuatan tenon pagatan yang ketiga Pak Ayung Maulut ya ya kearifat lokalnya yang keempat adalah tarijapin sisit ya demikian dari ya kenaknya kegiatan P5 yang sudah dilaksanakan oleh ada kelas Pian kelas 10 tahun ajaran ini ya semoga nanti Pian memahaminya dan mengambil pelajarannya ya baiklah itu saja pengarahan dari saya selaku koordinator kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila selanjutnya diserahkan kepada Panitia dipersilahkan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih untuk ibu dan setelah menyampaikan apa ibu P5 ya apa yang disampaikan beliau belum lambat ya kita langsung ke acara acara ini ya selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi enak-enak terima kasih atas perhatiannya disini kita hari ketiga untuk pelaksanaan P5 ya jadi disini akan ada acara presentasi hasil kerja dan penampilan kegiatan P5 untuk kelas selalu di SMK Alhamdulillah kita bisa diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah kita tercipta ini untuk bisa menyaksikan hasil kerja dan penampilan dari proyek P5 untuk kelas selalu ini selamat serta salam kita hati-hati kepada dan kita Abi Agung Muhammad salam semoga kita mendapatkan syafaatnya di amin disini saya akan membacakan susunan susunan acara pada siang hari-hari untuk acara yang pertama yaitu pembukaan acara yang kedua sambutan acara yang ketiga penampilan dari ekskulutari SMK Kodeko acara yang keempat presentasi hasil kerja dan penampilan kegiatan P5 kelas 10 di SMK Kodeko dan acara yang terakhir yaitu penutup untuk acara yang pertama yaitu pembukaan mari kita buka acara pada bagian hari ini dengan membaca mas malam bersama-sama Bismillah ya terima kasih untuk acara yang kedua yaitu sambutan sambutan ibu kepala sekolah SMK SK Kodeko 4 sekaligus membuka acara P5 pada bagian hari ini kepada ibu kepala sekolah waktu dan tempat kami bersilahkan ibu kepala ibu kepala ibu kepala terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat jatuh kita semua ya yang sama-sama kita hormati berdiri di samping kiri ibu bapak bapak agus bapak agus selatu pengawas pembina SMK Kodeko beliau pengawas dari Provinsi Kalimantan Selatan ekonya ekonya cek cek jangan terlalu tinggi ekonya sedikit lagi cek 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 nah sama aja berat-berat nah sama aja oke nah bassnya gede gini bagus oke jadi tadi sudah dijelaskan oleh ibu Hida bagaimana yang namanya P5 ibu Evi juga sudah menjelaskan kelas 11 mungkin awam dengan kata-kata P5 tetapi untuk kelas 10 saya yakin semuanya pasti paham ya jadi intinya disitu kita harus mencintai kearifan lokal budaya yang ada di Kalimantan Selatan di tanah bumbu dibatuli cinta ingat pemuda yang mempunyai pribadi Pancasila itu harus punya etika sopan santun dan menjaga harga diri sekolah dan juga bang bangsanya paham oke supaya tidak berlama-lama mari kita segera memulai acara hari ini kegiatan P5 pekan P5 pada hari ini 17 Agustus tahun 2020 2020 2022 dinyatakan dibuka saya saya mohonkan kepada bapak pengawas pembina untuk memberikan satu dua buah kata untuk anak-anak terima kasih terima kasih ibu ini merdeka 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 SMK Kodeko terima kasih nah bapak ibu Dewan Guru yang terutama yang lagi hit saat ini adalah ibu ini kepala SMK Kodeko tebak tangan dulu kawan-kawan pejuang pendidikan bapak ibu Dewan Guru peserta tenaga administrasi sekolah SMK Kodeko yang cantik yang ganteng ya dan tak lupa kepada anak peserta didek SMK Kodeko yang berbahagia merdeka 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 SMK Kodeko Ida terima kasih tadi ibu Hida sudah menjelaskan P5 iya to the point saja anak-anak ya kelas kelas 10 kelas 11 maupun kelas 2 kelas 12 P5 sekarang ada mapel P5 bekerja penguatan profil pelajar Pancasila pendidikan saat ini bapak anak-anak itu ditekankan fokus pada karakter oleh karena itu segenap pesertan di wilayah Indonesia ini harus berkarakter yang mencerminkan budaya Pancasila segala perilakunya kompetensinya menggunakan kompetensi yang telah didapat berarti lulisannya adalah lulisan yang berkompetensi dan berkarakter budaya budaya kedatangan yang teringini dibudayakan setiap hari dalam kejadian muai dari kelas 10 kelas 11 dari kelas 12 setiap tahun tadi sudah dijelaskan oleh ibu Hida temanya macam-macam dan tapi sudah disebutkan ada empat tema ya setelah satu ini kita cintai kita cintai oke Bapak-Ibu tidak penyakit saya berpesan tetaplah berjiwa Pancasila anak-anak ya sekali lagi Merdeka 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 beliau turun ke lapangan dan langsung disambut dengan griwis mantap ya oke silahkan saya kembali lagi kepada BF Merdeka 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 terima kasih untuk ibu sekolah dan bapak-bapak yang masuk dengan kita atas ambitannya untuk acara yang ketiga yaitu penampilan dari ekskul PANI SMK KODEKU Assalamualaikum 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 Jawabannya Pertama-tamanan Kami hormatiakan Kepala sekolah Dewan guru sahabatian Mahawat kabawanan Menang banyak siapan Kami memadihin Masipinas Susupanan Karena kami Masih berlejaran Kalau ada salah Jangan ditawakan Tapi Amun Rami Boleh batapuk tangan 17 Agustus Tahun 645 Itulah tanggal Hari kemerdekaan Arti merdeka Adalah kebebasan Merdeka Rakyat Bebas dari penjajahan Merdeka tentara Dapat kemandan Baikan Merdeka polisi Dapat naik Dapat naik jabatan Merdeka guru Gajinya dinaikan Merdeka murid Gurunya Padadaan Merdeka Jomlo Dapat jodoh Nambaikan Merdeka Kiamat Kiamat Masyarakat Terjadi Kerusuhan Kiamat Bupati Camat Bagandaman Kiamat Camat Pembakalnya Pajagawan Kiamat Pembakal Pak RT Tp 가 Tp Ten Terjadi Pacaraan Kiamat Kiamat Head Tp Ef abilik Lakd Terima kasih 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 Beneng Terima kasih 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 Terima kasih